assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda semuanya kembali lagi nih di channel aku Mas Mas Rita nah kali ini tuh aku mau bikin opor ayam ya ini tuh mau acara itu loh apa lebaran gitu ya mau bikin opor buat dibawa ke rumah Umi nah aku bikin dulu di rumah sebelum berangkat ke rumah ibu aku baru nanti kalau udah jadi kita bawa langsung ke rumah ibu aku ya Nah ini tuh aku lagi mau masukin apa ini santan kara ya karena aku tuh males gitu ribet meres-meres jadi aku belinya yang simple aja santan kara aja ya bun ya Nah nggak papa lah ya kalau menurutku sih rasanya sama aja ya yang penting kita cari simpelnya aja deh ya Nah ini tuh apa namanya aku beli sekilo kalau ngasih apa sih kilo setengah gitu ya lupa deh ini an untuk takaran ayamnya ya ya cuman buat syarat aja gitu ya buat lebaran aku juga enggak tahu sih bu aku masak apa enggak berhubung aku tuh suka lebaran di rumah ibu jadi masaknya disini baru dibawa kesana soalnya kalau di rumah siapa yang makan kan aku juga pergi mulu kan Nah habis itu lanjut aku beresin ini dulu stok cemilan ya bunya stok cemilan makanan ringan gitu karena aku kan enggak bikin nih tiap lebaran jarang bikin kue jadi aku bikinnya yang kriuk-kriuk gini aja yang membeli sepuluh ribu itu yang sepuluh ribuan ada yang lima ribuan gitu ya di video sebelumnya juga aku udah ngasih tahu ya harganya berapa untuk cemilannya bermacam-macam kok ada yang lima ribu ada yang sepuluh ribu gitu nah ini tuh aku nih paling kesukaan aku ini tuh kayak melinjok gitu ya atau pink yang udah dibikin keripik terus dirasanya manis pedes iya enak banget gitu ya aku tuh dulu kenal pink pedes ini karena kakakku suaminya kan orang Jawa Nah kalau mudik suka bawa kayak gini nah aku tuh jadi suka sampai sekarang gitu loh akhirnya ada di tukang kriuk yang jualan tapi ini agak harganya enggak mahal sepuluh ribu seukuran segitu ya nah ini tuh sebelahnya bisa apa Astor kesukaan anak aku ya ini semua aku toples toplesin dulu buat ditaruh di rumah ya siapa tahu ada tamu ya kan Masa iya enggak sih toplesnya kosong melompong kan enggak mungkin jadi kita taruh aja ini yang berwarna-warni biar lucu ya buat menungguin aja kalau enggak ada tamu juga ya kita makan sendiri sih ujung-ujungnya nah ini aku mau beresin dulu mana yang belum dan mana yang masih kosong dan mau dirapihin dulu nih di meja yang sekecil ini nah bun aku mau cerita deh bun aku tuh sebenarnya gimana ya ini tuh kontrakan sebenarnya ya kontrakan rumah aku ini sebenarnya enak ya tempatnya cuman gimana gitu suka sakit-sakitan kan keluarga aku disini tapi enggak tahu sih ya itu bener apa enggak katanya sih cocok-cocokan ya kan rumah itu jadi aku sih Bismillah aja gitu ya tapi emang bener sih setahun tinggal disini tuh suami aku sakit-sakit-sakitan hampir tiap bulan anak aku juga tergiliran aku orang-orang juga pada nyuruh pindah ah Allah pokoknya emang uang tuh ya dapat rezeki buat beli obat dapat rezeki buat berobat gitu terus pokoknya sampai bingung kadang padahal ini tuh rumah aku bener-bener nyaman gitu ya sudah udaranya sejuk pokoknya nanti bisa kalian lihat deh ya banyak pohon gitu tapi ya emang banyak rumah kosong juga sih karena disini tuh tetangganya lumayan agak jauh ya jadi yang berdekatan tuh cuman samping aku sama belakang aku aja gitu bun nah ini aku mau makan ketupat dulu ya ini juga aku nggak bikin karena aku tuh nggak bisa bikin ketupat bun Nah aku beli aja di temen sekolah ya harganya tuh 5.000 satu aku beli empat jadi Rp20.000 ya ini aku makan dulu sama suami aku ayo udah dari Masjid dari ini dulu Karen itu kepadak dan aku tidak aku misalnya enggak Ayo banget enggak ayo aku aku dia aku 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 enggak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton